Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman coba tebak Buninya hari ini ada dimana ya Ya betul Ada di area green lab sekolah Coba disini tuh banyak banget sekali Banyak sekali tanaman-tanamannya ya Nah teman-teman kali ini Buninya akan mengenalkan kepada teman-teman Mengenai tanaman rempah Apa? Tanaman rempah Nah teman-teman tau tidak tanaman rempah itu apa sih? Tanaman rempah itu bagian dari tumbuh-tumbuhan Yang bisa digunakan sebagai obat Juga bumbu dapur Sekarang Buninya akan mengenalkan kepada teman-teman Jenis-jenis rempah ada apa aja ya? Nah ada cabai Kunyit Sereh Lalu ada temulawak Lengkuas dan lada Nah selanjutnya kita akan berkenalan pada Kunyit Cabai Dan serai Yang pertama kunyit Warnanya kuning Disini teman-teman ini adalah gambar kunyit Sekarang teman-teman Bunina mengajak teman-teman Untuk melihat tanaman kunyit Seperti ini Lihat ini daunnya berwarna hijau dan lebar Nah kunyitnya itu ada di mana sih? Nah kunyitnya itu ada di bawah Di dalam tanah sini Ini kalau sudah bisa dipanen Ini nanti boleh dicabut Nah teman-teman Setelah mengenal tanaman kunyit tadi Sekarang kita mengenal manfaatnya Manfaat kunyit itu teman-teman Bisa teman-teman gunakan Untuk kesehatan organ bagian dalam Seperti usus Nah selain itu Dia juga bisa membantu menyehatkan kulit Selanjutnya Bunina akan mengenalkan pada teman-teman Tanaman Apa ya? Sereh Nah teman-teman ini adalah tanaman sereh Oke disini tanamannya masih Belum begitu besar Coba Nah ini tanaman sereh Kita lihat yang udah agak besar ya Nah ini dia teman-teman Tanaman sereh Ini bisa ditanam di mana aja Ini nyatu dengan tanaman ubi Ini adalah sereh Nah sereh itu dia tanamannya Daunnya lebih panjang ya teman-teman Nah ketika teman-teman Memegang daunnya ini Ini agak sedikit Kasar Agak sedikit kasar Jadi harus hati-hati Ketika mau dicabut Ketika mau dicabut pun sama teman-teman Ini biasanya menggunakan pisau Ya nanti disini boleh dipotong Nih dipotong Oke teman-teman sekarang Sereh itu untuk apa sih? Oke sereh itu teman-teman dia Bisa membantu Untuk mengharumkan aroma makanan Jadi bisa untuk dipakai di dapur Juga ada lagi Dipakai untuk kesehatan tubuh kita Yaitu bisa meredakan flu Yang terakhir Bu Nina akan mengajak teman-teman Melihat tanaman Nah sekarang kita berkenalan Pada tanaman cabai Nah teman-teman Kebetulan di belakang Bu Nina ini Ada tanaman cabai Berjenis rawit Nah jadi cabainya itu kecil-kecil Teman-teman Tuh lihat ini daun cabai Kecil-kecil Ini cabainya tuh buahnya Nah pas ketika cabainya belum berbuah Atau mau berbuah besar Teman-teman dia ukurannya seperti ini Kecil ya Tuh Cabai ini digunakan sebagai bumbu dapur Teman-teman Nah rasanya itu dia pedas Teman-teman rasanya pedas Nah tapi selain dia juga Sebagai bumbu dapur Serta teman-teman cabai itu Mengandung vitamin C Vitamin C masih ingat? Ya vitamin C itu untuk Menjaga kekebalan tubuh kita Nah Alhamdulillah Kita sudah selesai Mengenal macam-macam rempah Ya teman-teman Kita harus bersyukur ya Masya Allah Allah itu menciptakan Berbagai macam tanaman Yang ternyata sangat dibutuhkan Untuk tubuh kita Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan mengucapkan Hamdallah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh